dan disini terlihat ya Bagas pun akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan panggilan papa dari Tami tentu saja itu adalah yang sangat dia tunggu-tunggu tetapi terlihat ya hakim yang begitu heran dengan apa yang dilakukan oleh Bagas kenapa bisa begitu cepatnya Bagas menemukan pelagunya dan tentu saja kita semuanya heran banget ya kenapa Tami ataupun mama Ivanka dan juga yang lain yang gak ada curiga kenapa tiba-tiba orang itu menyerahkan diri dan kalian bisa lihat ya sepertinya hanya hakim yang menaruh curiga pada Bagas tentu saja dia heran ya kenapa bisa secepat ini dan kalian bisa lihat ya hakim memandang Bagas dengan penuh keheranan bagaimana bisa secepat itu dan semudah itu padahal polisi sudah lama mencari-cari tetapi Bagas cukup sehari langsung ketemu Pak Bagas menemukan lagunya tentu saja hakim pun melihat ini adalah sebuah kejanggalan kejanggalan yang sangat aneh ya bagaimana bisa dan diam-diam nanti sepertinya hakim akan menyelidiki tentang Bagas sepertinya hakim gak akan percaya begitu saja dengan Bagas kalian bisa lihat ya bagaimana hakim menata Bagas penuh dengan rasa curiga nah kira-kira bagaimanakah kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 hari ini kira-kira bagaimanakah kelanjutannya simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Juba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati